Selamat pagi, Mimisa. Partai politik tampaknya mulai kehilangan kesabaran untuk cepat-cepat menentukan pasangan dari setiap kandidat calon presidennya. Ancaman pun mulai dilontarkan. Tenggat waktu penentuan Cawapres juga telah didengungkan. Setelah Partai Demokrat yang mendesak penentuan Cawapres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan segera dilakukan, ancaman serupa juga disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa di internal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Lalu, di mana peran aspirasi rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan di negeri ini? Pemirsa nilai editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 9 Juni 2023 dengan tema Gertakan Demi Kursi Cawapres bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua nanti juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan Mimisa pagi ini telah hadir bersama saya, Mgota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosko Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ini kita tidak perlu saling mengertak ya, karena tidak ada satupun dari kita yang ingin menjadi... Kita tidak punya alasan untuk saling mengertak. Itu dia, kita tidak ada yang ingin jadi wakil presiden. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Don dan Mimisa kita lihat dulu, kita ke editorial Mimisa, Gertakan Demi Kursi Cawapres. Menarik ini Bang Don, karena ini kan mirip dengan banyak orang ya, yang kemudian ketika berharap mendapat sesuatu, tidak juga diberikan. Ya akhirnya kasih sinyal, sinyalnya awalnya halus, lama-kelamaan makin keras begitu kan. Ini kan berarti sesuatu yang bagus juga Bang untuk kita, karena kalau kita lihat dari awal Cawapresnya siapa, kan kita bisa menentukan pilihan juga. Bagaimana Bang Don? Ya makin lama sebetulnya makin matang penentuan Cawapresnya makin bagus. Cuman kan partai-partai ini kan mungkin tidak sabar juga. Lalu sekarang, oh sekarang harus sekarang gitu. Dan itu kan terlihat dari, apa namanya, AHY gitu, lalu bulan Juni gitu, lalu kemudian dari PKB gitu. Kalau lihat memang ini lagi musim untuk cari Cawapres. Lalu kenapa Cawapres begitu penting? Ada pengamat politik yang mengatakan Cawapres jadi penting karena dia jadi doping politik. Kenapa juga jadi perlu doping? Karena elektabilitas dari para Cawapres belum ada yang melampaui 50%. Bahkan belum sampai di atas 40%. Ini posisi ban share up, tetapi menjadi sangat penting dan sangat vital saat ini gitu. Dan menjadi soal adalah karena partai-partai jadikan ini sebagai bargaining, karena tanpa kehadiran mereka, koalisi tidak bisa mengusung seseorang dari Cawapres. Bisa saling mengunci ini? Kira-kira begitu, jadi saling mengunci. Jadi itu kelihatannya orang saling mengintip, lalu kemudian ada saling gertak, ya sambil menunggulah kita tunggu. Walaupun yang paling penting sebenarnya menurut editorial hari ini, udah, nggak usah, itu harus ada kerjasama, harus lebih sabar, dan sekarang saat yang paling baik itu adalah justru menggali aspirasi dari bawah. Karena juga, tetapi kan bagi partai ini menjadi penting karena juga mempengaruhi atau ada efek elektoralnya. Jadi hal-hal ini semua berhubungan satu sama lain, jadi jadilah situasi seperti sekarang. Oke, kita akan bahas itu Bang Don dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Jumat 9 Juni 2023, Gertakan Demi Kursi Cawapres. Gertakan Demi Kursi Cawapres Penentuan calon wakil presiden atau Cawapres menjadi aspek yang menegangkan di internal masing-masing poros koalisi. Semua partai dan koalisi yang mengusung calon presiden masih terus berbicara soal nama-nama potensial dan belum kunjung memutuskan figur final. Padahal, sebagian partai politik ini menampaknya mulai kehilangan kesabaran untuk cepat-cepat menentukan pasangan dari masing-masing kandidat calon presidennya. Ancaman pun mulai dilontarkan. Tenggat waktu penentuan Cawapres juga telah didengungkan. Setelah Partai Demokrat yang mendesak penentuan Cawapres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP segera dilakukan, ancaman serupa disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa di internal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. PKB bahkan membuka opsi untuk menetralkan kembali posisi politiknya dalam Pilpres 2024. Rencana ini dilakukan apabila Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang terdiri dari PKB dan Partai Gerindra belum juga mengumumkan Cawapres dan Cawapres pada Juni ini. Sedangkan Partai Demokrat kini berada di KPP bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga parpol ini telah sepakat untuk mengusung Anis Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Kesepakatan tersebut telah tertuang dalam bentuk nota kesepahaman. Baik PKB dan Demokrat sama-sama berhasrat agar ketua umum mereka bisa ikut berkontestasi dalam Pilpres sebagai kandidat Cawapres dari masing-masing koalisi. Demokrat merasa Agus Harimurti Yudhoyono cocok untuk mendampingi Anis. Sedangkan ketua umum PKB Muhammad Iskandar diklaim mendapat restu para kiai dan ulama untuk menjadi Cawapres Prabowo. Demokrat dan PKB seakan memainkan posisi tarik ulur dukungan dalam koalisi ini karena posisinya dibutuhkan agar kandidasi Anis dan Prabowo bisa lolos ambang batas. Keduanya memanfaatkan kondisi ini untuk mendesak Capres dan Partai Pengusung Utama atau Partai lain dalam koalisi. Posisi Cawapres memang harus diakui adalah target ideal peluang para ketum partai dengan elektabilitas yang masih minimalis saat ini. Selain itu, parpol yang berhasil mendapatkan kursi Cawapres bisa mendapatkan efek ekor jas untuk mendongkrak perolehan suara di pemilu legislatif. Namun, anggota koalisi perlu diingatkan koalisi bukan tempatnya untuk memaksakan kepentingan masing-masing apalagi dengan main kertak. Kerjasama politik harus ditunjang dengan semangat untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres bukan menguntungkan salah satu pihak saja. Apalagi proses pencapresan masih panjang, strategi pemenangan harus dijalani dengan matang, termasuk soal penentuan nama Cawapres dan waktu deklarasinya. Semua poros koalisi saat ini masih saling tunggu, penjajakan, dan melihat respon publik lewat survei. Sungguh tidak elok main gertak. Belum juga proses pencalonan tuntas, partai politik malah sibuk kerebutan. Lalu dimanakah peran aspirasi rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan di negeri ini? Justru yang lebih penting bagi partai politik untuk segera melakukan kerja politik mendengarkan aspirasi rakyat tentang siapa yang mereka harapkan untuk memimpin negeri. Mencari tahu harapan apa yang rakyat inginkan dari pemimpin baru lima tahun mendatang jelas lebih produktif dari sekedar saling memaksakan figur yang justru bisa dinilai para konstituen sebagai keterbelahan koalisi. Lebih baik tumbuhkan suasana saling percaya di internal koalisi masing-masing. Percaya atas strategi kemenangan yang telah disusun. Percaya pada kerja politik untuk mendongkrak kepercayaan rakyat yang lebih besar lagi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Memirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lagi Bang Don, kita mau coba bertanya saat ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Pak Aditya selamat pagi. Selamat pagi Mas. Mohon maaf ya saya sudah di Puskapului. Bagaimana? Saya sudah tidak di Puskapului. Mohon maaf ikutai telepon digantin. Oh oke. Di mana sekarang Pak? Oh baik-baik. Tapi kita bicara soal gertakan demi kursi Cawapres ini Pak Aditya kalau kita lihat, kalau saya terus terang berpikir sebagai pemilih ya, bahwa kalau memang dari awal kita tahu siapa yang mau kita pilih, dua-duanya, Cawapres dan Cawapresnya, kan kita bisa menimbang dengan lebih matang ya, lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Tapi kalau dari kepentingan kubu koalisi atau partai politik, Anda melihatnya seperti apa? Ya saya pikir ini kan dinamika yang sedang terjadi ya, bukan hanya di satu koalisi ya, yang sedang apa namanya tadi diperbincangkan, tapi juga di beberapa koalisi juga sedang memperbincangkan bagaimana Cawapres dan Cawapres itu bisa dikondisikan dengan sesuatu yang ideal. Ideal di mata partai politik pengusung koalisi dan juga ideal di dalam matanya pemilih gitu ya. Sehingga ini menjadi sangat sesuatu yang dinantikan gitu ya. Apakah kemudian itu sesuai dengan ekspektasi pemilih bahwa apa yang ingin ditampilkan adalah figur-figur yang akan menguntungkan semua pihak. Menguntungkan parpol koalisi. Hukum dan juga tentu berdampak kepada pemilih. Karena dalam konteks hari ini kan yang kita bicarakan memang siapa namanya Cawapres dan Cawapres itu diharapkan punya final efek kan. Dampaknya gorgeous terhadap apa namanya pilihan partai politiknya tersebut. Ya. Kalau melihat tingkat kemungkinan atau elektabilitas dari tiga nama Cawapres yang sering disebut-sebut, Bacapres maksud saya, itu kan kita melihat seperti tadi dikatakan Bang Don, tidak ada yang sampai 40 persen. Kalau Anda melihat memang ada Cawapres yang mungkin akan meningkatkan, katakanlah separuh dari situ. Katakanlah ada yang sudah 30 persen, lalu Cawapresnya akan menambah 15 sampai 20 persen suara. Ada seperti itu Pak Aditya? Ya memang kan kondisinya semua Cawapres ini, bakal calon presiden memang belum kondisi yang menguntungkan gitu. Bahkan prediksinya apakah satu putaran atau dua putaran itu kan masih kita bisa proyeksikan seperti itu. Tapi pada sisi yang lain betul juga bahwa bakal calon warga presidennya juga adalah mirip gitu ya, bahwa mereka juga tidak ada yang punya tingkat elektabilitasnya di atas 20 persen malah. 20 persen tidak ada yang sampai lebih dari itu. Jadi memang semua masih punya peluang gitu ya, semua masih punya ketempatan gitu ya, untuk bisa disandingkan dengan calon presidennya gitu ya. Jadi simulasi-simulasi yang sedang dilakukan oleh banyak lembaga survei, termasuk apa yang sedang dilakukan sekarang juga memang belum ada yang, belum ada yang fun gitu ya, apakah itu sebuah kondisi yang ideal atau tidak gitu ya. Jadi peluangnya itu memang masih sama semua ya. Kalau bicara koalisi ya Pak Aditya, ini kan ada apa, saya tidak tahu apakah betulan atau gertak begitu ya, bahwa partai-partai di semua koalisi kalau saya lihat, itu mereka mengusung kadernya kalau tidak dimasukkan sebagai calon pres, mungkin mereka akan membelot gitu dari koalisi. Apakah itu benar-benar akan terjadi? Atau memang itu hanya gertak saja kalau Anda lihat? Satu hal memang yang harus dipahami, partai politik itu ketika mendorong calonnya itu kan mereka punya kepentingan. Dan kita sangat paham soal itu ya, bagi yang mengamati proses politik seperti ini kan, kita sangat paham bahwa partai politik punya kepentingan untuk mendorong kadernya sendiri, terutama ketumnya kan. Karena ketumnya itu seperti amanatnya di dalam, misalkan internal partai ya harus didorong jadi capres atau cowapres. Semua koalisi itu ada koalisi begitu, kan nggak ada yang berbeda gitu ya, mau di koalisinya perubahan, koalisinya KID dan segala macam. Sehingga kepentingan mereka itu disebut dengan high call, high call yang tertingginya itu mereka ingin sekali untuk calonnya itu jadi. Tapi kan di dalam bernegosiasi politik itu kan tidak mudah. Transaksi itu pasti ada gitu ya, tawar-menawarnya ada. Anda kalau mau jadi calon presiden, berapa hal yang harus disempatannya cukup kursi kabinatnya berapa dan segala macam. Ya, ya. Yang mau disampaikan. Jadi saya pikir itu dalam perbincangan elit, terutama di koalisi parpol, mereka sangat paham dan sadar bahwa ada transaksi yang harus dilakukan gitu. Dalam konteks menangkat pemilu, menurut saya dalam konteks itu wajar saja gitu. Republik juga harus tahu bahwa itu harus terang-beneran gitu, bahwa itu adalah proses yang sedang mereka lakukan. Pak Aditya, kalau Anda lihat sekian parpol ketika mengutak-ngatik baca pres dan baca wapresnya, sebetulnya benar-benar hanya menghitung secara pragmatis kemungkinan sekian persen suara yang akan dibawa dan sekian, saya tidak tahu, sekian rupiah mungkin amunisi yang akan ditambahkan di dalam kampanye, atau benar-benar partai-partai ini juga mendengarkan suara rakyat atau aspirasi rakyat? Karena kalau memang melihat ada beberapa partai, ketua umum yang sudah mengatakan, sedang memikirkan apakah kombinasi nasionalis dan religius begitu, ketimbang melihat toko yang lebih populer di masyarakat, artinya kan lebih banyak tidak mendengarkan masyarakat, tapi memikirkan dengan pikiran elit sendiri. Anda lihat lebih berat kemana Pak Aditya? Saya melihat ada dua hal itu mas ya, jadi artinya di kalangan elit tentu dia berpikir tentang bagaimana polisi itu bisa berjalan dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri ya, kepentingan mereka sendiri ya elit dan di partai-partainya, satu hal. Nah hal yang kedua tentu mereka juga memperhatikan survei mas, jadi meskipun hari ini ada beberapa pihak yang mendowngrade gitu ya, survei itu sebagai alat politik gitu ya, tapi saya masih sangat percaya semua elit itu memikirkan itu. Jadi pilihan-pilihan nasional itu menurut saya menjadi sangat penting buat mereka gitu ya. Nah itu kombinasi. Kombinasi yang sedang dipikirkan apakah memang ini tepat atau tidak tepat. Sehingga kemudian kenapa dinamika disini koalisi itu menjadi teru gitu ya, karena tarik-menarik itu ya belum selesai gitu ya. Ya ya, Pak Aditya terakhir, ini sangat terakhir pertanyaannya. Kalau begitu secara hitung-hitungan politik atau strategi kemenangan ya untuk partai politik dan koalisinya, memang pengumuman nama bakal calon wakil presiden ini sebaiknya dibuat betul-betul saat-saat terakhir, last second, mungkin September begitu pas mau didaftarkan ke KPU, atau kalau dari sekarang itu tidak apa-apa? Dugaan saya ini kan masih sangat cair ya, dan semua masih saling melihat satu sama lain gitu ya. Kalaupun misalkan didorong hari ini, tentu akan hitungan-hitungan politik yang tadi disampaikan oleh para elit bisa ada untung, bisa ada rugi gitu ya. Sehingga kemudian pilihan-pilihan rasionalitas diantara mereka pasti akan berpikir bahwa last minute itu adalah pilihan yang paling masuk akal. Jadi, apa namanya, dan kita juga bisa melihat kegiasaan lah. Kegiasaan para elit itu biasanya kan itu ketik terakhir. Jadi kita bisa lihat arahnya ke sana juga gitu. Oke, kita ikuti berarti nanti kita tunggu sama-sama pengumuman bakal calon wakil presiden untuk saat ini. Terima kasih Pak Aditya Perdana sudah mencerahkan kami, Pak Gini Selatuh. Terima kasih. Singkat saja Bang Don, yang pertanyaan terakhir tadi, menjadi kelihatan yang paling masuk akal menurut Pak Aditya adalah last minute. Bagaimana Bang Don? Ya memang timing itu menjadi penting. Karena sampai sekarang kan belum ada satu capres pun yang misalnya seperti waktu SBY dulu dipasangin dengan sandal jepit pun pasti akan menang. Ibaratnya waktu itu ya? Sebaliknya juga kita belum melihat ada calon wakil presiden yang juga seksi gitu di mata publik untuk memperoleh elektabilitas menjadi doping politik yang betul-betul memperkuat capresnya. pada akhirnya kita sampai saat ini belum melihat ada pasangan yang betul-betul seksi di mata publik. Dari berbagai eksersis, pasangan A dengan B, C dengan D dan seterusnya, belum ada juga yang mencapai elektabilitas 40%. Jadi masih di bawah. Mungkin memang publik masih menunggu. Lalu kemudian parpol masih terus harus berjuang. Untuk kemudian cawapres yang sekarang sudah ada namanya mungkin lima besar begitu, mungkin masih harus terus berjuang. Begitu juga capres harus terus berjuang untuk kemudian bisa mendapatkan tingkat kesukaan dan tingkat elektabilitas yang mumpuni gitu. Jadi kemungkinannya memang paling besar adalah saat-saat terakhir menjelang pendaftaran ke KPU. Timing menjadi sangat penting. Jadi timing itu kan mereka saling ngintip. Misalnya, oh nanti misalnya koalisi perubahan sudah dapatkan cawapresnya siapa, itu juga cepat itu bisa untung, tapi juga bisa menimbulkan persoalan. Walaupun lambat, sama juga bisa untung, tapi bisa juga menimbulkan persoalan. Artinya mereka lihat dalam timing itu untuk kemudian saling mengintip, untuk menentukan siapa yang paling bisa saling, misalnya cawapres mana yang jadi doping terkuat, lalu kemudian bisa mengalahkan cawapres pasangan yang lain. Baik, karena Bang Don sudah bicara waktu, kita waktunya untuk jeda dahulu Bang Don, dan Bumisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Mbak Misa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Don, suara dari Pemirsa Metro TV. Saat ini sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leono. Selamat pagi, Bung Don Bosko. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Edward. Jadi kalau kita melihat situasi perpolitikan saat ini, historisnya kan tadinya seluruh partai itu sudah mentargetkan ada yang mau jadi presiden, mencalon kepresiden, wakil presiden, selalu melihat perkembangan situasi politik saat ini, saya salut dengan Golkar, sudah menghapus targetnya untuk ketuknya menjadi calon presiden. Ini betul, mereka intrasasi diri. Nah sekarang mengenai calon wakil presiden, apa, Demokrat, PKS, PKB, itu mentargetkan ketua umumnya wakil presiden. Nah sekarang kontestasi ini kan pengen menang, punya hitung-hitungan, bahwa kalau kira-kira calon presiden itu kalau merasa dirinya dipasangkan ini bakal menang nggak? Ya maksud saya nggak usah memaksakan diri. Kalau tidak terpilih, karena kontestasi kan semua pengen menang. Anies pengen menang, Prabowo pengen menang, Ganjar pengen menang. Dia akan cari pasangan yang betul-betul memberikan dukungan. Dukungan dalam segala hal. Elektra, finansial, segala macam. Seguruhnya harus memberikan dukungan. Nah ini pertimbangannya. Nah sekarang mestinya tahu diri. Kalau nggak yakin, nggak pede bahwa bakal menang, mereka nggak akan pilih wakil presiden dan semangat. Nggak usah pakai gertak-gertak lah. Mengabdi kepada bangsa, tidak harus jadi wakil presiden. Dimanapun, dengan kesempatan yang ada, kemampuan yang ada, kewenangan yang ada, bisa mengabdi kepada bangsa ini. Bangsa ini perlu orang-orang yang tulus yang mengabdi. Tidak harus target. Janganlah seperti KPP, Koalisi Pembaruan, sudah bagus-bagus bersatu, nanti pecah gara-gara, ketuanya nggak dijadikan wakil pres. KIB pun begitu. Tidaknya dimanapun, siapapun yang dipilih, karena semua kontes-kontesan ingin menang dalam pemilihan ini. Sehingga dia akan pilih wakilnya yang memberikan support. Oke, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda pagi ini. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrosi, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Amrosi, silahkan Pak pendapat Anda, Pak. Saya ada garis, ada benang merah untuk penyelpon pertama ya, jangan memaktakan diri. Contoh saja Pak Udhaimin Iskandar itu sekalipun ketua umum, jangan memaktakan diri kalau elektabilitas rendah. Lebih baik Pak Prabowo cari orang luar yang tidak membentuk. Ini contoh-contoh saja. Contoh ya, oke. Yang kedua, Gubernur, Menteri, itu kok sepertinya masa kerjanya 5 tahun, tapi kerjanya hanya 4 tahun. Yang tahun terakhir itu waktunya buang-buang energi, ubiang-ubiung, nggak tanya magelang, ngalor-ngibil, ubiang-ngibil, pom-pom-pom-pom, ngopi-ngopi, buang-buang energi, rebak, menghasilkan apa-apa. Yang terakhir, yang terakhir, harusnya, masyarakat itu menanti, kalau penentuan capresnya sudah, itu lah, ya segera wakilnya siapa, tes-tes, cekat-ceket gitu loh. Nggak usah, yukari ulur, ngintip sana, ngintip sini, nunggu sana, nunggu sini. Masyarakat itu kan tanda-tanda kok, sepertinya untuk obyek, obyekan pemilu sekarang itu, untuk obyekan kerjaan, dan nggak, ah, kalau demokrasi, nggak ter, nggak terkontaminasi, tapi budaya demokrasinya yang rusak. Ya, terima kasih Pak Amrosi, di Magelang, Jawa Tengah, untuk mendapatkan Anda Pak, selamat pagi. Di belakang Pak Amrosi, ada Pak John Veto, di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Ryo, selamat pagi, Bung Rono Kusulamun, Selamat jalan, Pak Jawa. Bangga, bersantai dengan Anda. Oke, begini, jadi gerpakkan demi kursi copres, jadi saya nggak, senyum simpul juga, dengan tema yang dibahas. Jadi begini, waduh, Pak Bung Ryo, Sebenarnya, yang gerpak itu, cuma satu saja, sebenarnya. Yang, yang KIB ini, ya, apa, apa, Kik, ya, kalau di Indonesia Perbaruan, nggak ada gerpakkan, karena itu dia tinggal, Pakai itu sebenarnya, udah apa, itu negara-negara yang di situ dalam itu, ya, yang sebenarnya ngotos, itu cuma yang rasa ditinggalkan itu, apa, ya imin aja sebenarnya, ya. Kalau di, koalisi, eh, apa, eh, yang, NGASTE, PKS, eh, Bukrat, itu adem-adem ayam, Bukrat, adem-adem, karena orangnya diisi oleh negarawan, cuma dia dikui-kuyu, dikui-kuyu aja, Bung Lio, dikui-kuyu. Ya, dia dioboh-oboh aja, bagaimana ini, bubar ini koalisi, itu sebenarnya. Kalau, sebenarnya, Mas, itu tidak ngotos, karena bisa dijinakan oleh Pak Seriapalo, bisa dijinakan oleh apa, nggak ada, karena tokonya, tokoh sentralnya Pak Seriapalo, yang ribut itu sebenarnya yang ulah, tapi kita, yang kondisi apa nih, yang Nasdem ini, yang Pak Seriapalo, ini dioboh-oboh nih, kalau dapat, jangan, gagal. Pak John, Pak John, Anda sebagai, Anda sebagai rakyat, sebagai pemilih, lebih suka, kalau sudah tahu, dari sekarang, katakanlah bulan ini, begitu, calon wakil presiden, untuk calon presiden, bakal ya, atau, tidak apa-apa, kalau nanti diumumkan oleh partai, di saat pendaftaran ke KPU, bagaimana Pak John? Seharusnya, kan, kita kan jangan memberi kucing, di dalam kum, seharusnya, dari sekarang ini, boleh, kalau dapat, sudah diumumkan, dari sekarang ini, agar kita bisa menengok, kekuatan lawan gitu, kalau kita orang politik gitu kan, sebagai pemilih ya, itu harus kita bisa perbaiki, untuk kepentingan, itu aja, terima kasih Pak John Veto, di Batam, Kepulauan Riau, untuk pendapatan Anda, selamat pagi Pak, menarik nih, kalau, melihat, para pemirsa berpendapat, bagaimana Pak? Iya, Leo, dari Pak Edward, ya harus tahu diri, kira-kira gitulah, dari Pak Amrosi tadi, jangan memaksakan diri, kira-kira gitu, tapi ini kan, cara berpikir kita, sebagai awam, ini kan beda, dengan cara berpikir, para politisi, yang merasa, dari satu panggung, ke panggung, disoraki, lalu kemudian, tepuk tangan, meriah, lalu kemudian, merasa bahwa, oh, saya hebat, mungkin sudah begitu, orang politik itu kan, baru tahu kalah, ketika benar-benar, kalah, tetapi selalu dianggap, sebagai, kesempatan berikutnya, akan menang, kira-kira gitu, kalau cara mereka berpikir, tentu yang paling penting, untuk kita adalah, kan, coba kita cek, seberapa besar, elektabilitas saya, kedua, elektabilitas saya itu, didukung oleh, track record saya, apa tidak, track record itu, menjadi penting, bagi publik, untuk tahu bahwa, tidak hanya ngomong, tapi juga ada kerjanya, lalu kemudian juga, rechecking, seperti apa, kemistri saya, dengan capresnya, karena kalau tidak ada, kemistri juga percuma, begitu, susah dipaksakan, jadi kawin paksa, jadinya itu, itu akan menerita, selama lima tahun, tapi paling tidak, kalau sampai lima tahun, kalau sampai lima tahun, kalau di tengah jalan berubah, begitu kan, atau kalau dua periode, jadi kalau lihat-lihat yang begini, cara kita awam berpikir, ya itu sebetulnya, cara, ya itu tadi, persis kata Pak Edward, ya harus tahu dirilah, atau kata Pak Amrosi, ya jangan paksakan diri, tetapi sekali lagi, itu cara kita berpikir, walaupun tentu para politisi, punya rumusan-rumusan yang lain, rumusan-rumusan para politisi, itu berbeda sekali, dengan apa yang kita mungkin pikirkan, jadi, para politisi, dia harus berani malu, untuk mengatakan bahwa, saya punya elektabilitas yang tinggi, saya pemimpin partai, walaupun partai saya kecil, tapi saya pemimpin partai, jadi itu harus bisa dilihat, oleh publik, tapi tadi Pak Edward, menyoroti soal, Golkar ya Bang ya, bahwa Golkar, menyatakan, membatalkan pencalonan, memajukan ketua umumnya, sebagai calon presiden, betul, berarti kan, yang tadi dibilang tahu diri, itu juga sangat menarik, karena itu kan Rakernas juga kan, atau Munas namanya, Munas menetapkan, bahwa, ketua umum Golkar, harus menjadi calon presiden, tetapi Munas itu juga, kemudian mencabut, ketentuan itu, atau sikap itu, lalu kemudian menjadi, calon presiden, dan calon wakil presiden, ditentukan oleh, ketua umum, kira-kira gitulah, nanti apakah dia menunjuk dirinya sendiri, atau menunjuk orang lain, atau partai lain, itu lebih fleksibel, itu mungkin dalam pengertian kita, dalam pengertian kedua penelpon kita, tahu diri, tahu diri. Menarik juga yang dikatakan Pak Amro sih, Bang Don, ini senada dengan, bagian akhir dari editorial, Pak Amro sih mempertanyakan, itu kok menteri, itu kok kepala daerah, itu bekerjanya, kan dipilihnya untuk 5 tahun, kok kelihatannya bekerjanya, hanya untuk 4 tahun, setahun terakhir ini, sibuk menurut Pak Amro sih, buang-buang energi, segala macam, ini kan akhirnya pertanyaannya Bang, apakah benar, para kandidat, termasuk parpol, itu benar-benar memikirkan rakyat, atau memang benar-benar, hanya memikirkan, mereka harus menang di pemilu berikut. Ya, tetapi memang kita kan lihat, Leo, bahkan setahun, kalau pilkada itu mungkin setahun sebelumnya, pilpres, bahkan 2 tahun sebelumnya sudah rame, gitu. Dari 2 tahun sebelumnya? Dari 2 tahun sebelumnya, yang sekarang kan sudah, sebetulnya kita sudah lihat, dari beberapa bulan yang lalu, kan, sekarang, apa namanya, Pak Jokowi tinggal setahun lebih, setahun 3 bulan, setahun 4 bulan, kalau kita lihat, mulai sibuknya itu, dan 6 bulan lalu, kita sudah berlihat bahwa itu, makanya pemerintahnya bekerja sangat pendek. Jadi dia rata-rata praktis kerjanya cuma 2 tahun. Setahun dia belajar, 2 tahun dia kerja, 2 tahun berikutnya urusan pemilu berikutnya. Oh, makanya itu kemudian muncul, sempat ada muncul wacana, sebaiknya diperpanjang begitu ya? Saya tidak tahu, apakah ada hubungannya dengan itu, saya rasa tidak, mungkin tidak ada hubungannya. Pertanyaan berikutnya, begini Pak Andon, kalau memang kan, sementara ini, yang kita tahu, ada 3 koalisi ya, yang akan mengusung, sekarang 3. Saat ini ya, saat kita bicara, siapa tahu setelah kita bicara berubah. Nah itu kan, masing-masing sedang menentukan, bakal calon wakil presidennya siapa. Kalau ada beberapa kasus, mereka mengancam untuk membelot malah, dari koalisi. Itu mungkin terjadi, atau memang itulah bagian dari strategi politik, yang mungkin nanti terakhir kita akan lihat, oh itu hanya gertak. Ya ini ada strategi, ini juga gertak, ada yang mengatakan bukan membelot, tapi kembali ke titik 0. Kembali ke titik 0 atau netral, berarti dia bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu, belum 100% untuk... Swing berarti, swing ya Pak? Swing, kira-kira gitu lah. Kan ini kan manuver-manuver yang kita lihat, saat ini, itu adalah saat yang memang sudah seharusnya gitu, manuver seperti itu. Seperti apa hasil akhirnya, kita masih harus menunggu. Tidak secepat itu mungkin. Tapi bisa juga akan ada kejutan, yang tiba-tiba kita akan menunggu. Kan sekarang kan kita tahu bahwa, orang memperkirakan, koalisi itu akan mengajukan Cawapres, pada bulan Juni, rata-rata, janjinya kan begitu. Atau pertengahan Juli, tetapi belum tentu. Ini bisa jadi umpan, waktu, ya untuk mencari tahu, lawan siapa gitu. Oh, untuk menggertak lawan? Untuk memberi isyarat pada lawan, oh mereka akan lebih cepat gitu. Karena duluan atau belakangan, itu bisa sama-sama untung, bisa juga untung gitu. Sama-sama gitu. Gitu kira-kira. Untuk kita Bang, sebagai pemilih ya, sebetulnya kan, saya berpikir, sedini mungkin saya tahu, siapa Cawapres, siapa Capres, itu kan bisa lebih banyak waktu, untuk mempertimbangkan. Tapi kalau nanti, misalnya pas mendaftarkan ke KPU, September, lalu Oktober ditetapkan KPU, ini kan mepet sekali dengan Februari Bang. Bagaimana Bang? Sebaiknya memang lebih dini, lebih bagus Leo. Tapi hari gini kan, semua track record itu kan, cepat bisa dilihat oleh publik. Karena serba digital, ada jejak digital ya. Semua orang jejak digital buruknya ada, jejak digital yang baik ada, jadi sebetulnya nggak terlalu rumit gitu. Kita pun bisa lihat, oh track recordnya, benar seperti ini apa nggak gitu. Bisa di cek dan di recheck. Lalu kemudian, katanya buruk ini. Tapi bisa di recheck, ternyata tidak seperti itu. Oke. Apakah memang, punya waktu lalu. Iya, apakah kemudian, gertakan ini, benar-benar akan terjadi? Lalu, bagaimana dengan Cawapres, apakah kita akan segera lihat, segera muncul? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kan selalu kita bilang Fox Populi, Fox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Lalu, kalau kita melihat suara rakyat, sering kita asosiasikan dengan popularitas dari orang. Ya. Nah, kalau kemudian nanti ternyata ketika, saya tidak tahu apakah tiga, apakah dua, atau berapapun, bakal calon presiden diumumkan bersama dengan bakal calon wakil presiden, dan ternyata, orang nomor duanya ini tidak sesuai dengan yang kita kira. Itu bagaimana, Bang? Ya, kalau tidak sesuai dengan yang kita kira, tapi kemudian kalau publik merasa bahwa itu yang tepat, kan bisa beda loh, hasil akhirnya. Tapi, saya ingin menyampaikan sedikit catatan soal popularitas. Oke. Publik jangan sampai juga terkelabui oleh popularitas. Maksudnya? Karena popularitas ini kan sekarang bisa direkayasa. Untuk mencapai tingkat popularitas tertentu, untuk mencapai tingkat kesukaan tertentu, kan bisa direkayasa sebetulnya. Kembali lagi, pada akhirnya kita harus tahu, kasih tahu, atau publik harus sadar betul, ya ada popularitas, tapi lihat track record. kerjanya. Lihat hasil kerjanya. Lihat kinerjanya, lihat tapak, napak tilas pada karya-karyanya, seberapa baik dan seberapa besar untuk kepentingan kita, dan seberapa besar jangan-jangan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan dirinya sendiri. Itu semua sudah terbuka. Jadi, kalau kita lihat, ya hati-hati juga dengan istilah popularitas ini. Karena itu bisa didesain, begitu banyak orang ada sekitar calon untuk melakukan hal yang sama. Saya bertanya begitu, Bang Don, karena melihat pemerintahan yang sekarang. Pada saat-saat Joko Widodo, mau periode kedua. Kan banyak sekali yang terkejut dengan nama yang kemudian sekarang menjadi wakil presiden. Itu kan bukan orang yang disebut banyak orang pada saat menjelang pengumuman. Nah ini mungkin tidak ada kejutan seperti itu lagi di masa-masa menjelang pemilu 2024. Ya, kalau tahun 2019 itu situasi kepepet, Leo. Itu saya tahu persisit yang terjadi di depakan layar menurut informasi yang kita peroleh. Tapi, apakah akan terjadi seperti itu untuk pasangan Capres-Tawapres 2024? Ya, mungkin-mungkin saja gitu. Mungkin-mungkin saja. Ya, politik itu terbuka pada semua kemungkinan. Jadi, cuman sampai sekarang kita tidak lihat siapa gitu misalnya. Sama seperti kita tidak paham dulu kenapa sekarang abah-abah pres yang sekarang ini adalah jadi Capres pada waktu itu. Apa ada kemungkinan seperti itu? Kalau misalnya di antara partai politik itu terjadi terus-menerus pertengkaran dan tidak menemukan titik temu gitu, tetapi mereka masih tetap dalam koalisi gitu, kemungkinan harus ada orang ketiga yang bisa menjamin semua mengakomodir kepentingan. Jalan tengah begitu ya? Iya, kira-kira begitu. Tapi, saya kok belum melihat seperti itu. Walaupun kita tidak boleh menutup kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Sekarang kan kita semua tahu nama 10 besar calon presiden. 10 besar Capres. Kan kita bisa lihat begitu. Dari sekian survei ya? Dari sekian survei. Tapi apakah akan ada orang seperti itu? Kita nggak tahu. Orang beberapa waktu lalu masih melihat misalnya nama Pak Mahfud MD itu belum apa-apa gitu. Walaupun pada tahun 2019 beliau adalah orang yang direstui oleh Jokowi maupun Ibu Megang untuk jadi cawapres. Yang kemudian gagal di menit terakhir. Tapi tiba-tiba manuver apa namanya langkahnya beberapa waktu terakhir menempatkan dia pada calon yang diperhitungkan gitu kan. Ya, mungkin saja seperti itu terjadi lagi. Oke. Kita ikuti saja Kita ikuti saja bagaimana para politisi bekerja lah ya. Karena katanya politik itu cair Bang. Asal cairnya kemudian pada waktunya menemukan bentuknya. Kita ikuti seperti apa? Bang Don, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Memisah Partai Politik kita minta kita harapkan segera saja melakukan kerja politik yaitu mendengarkan aspirasi rakyat tentang siapa yang mereka harapkan untuk memimpin negeri ini. Hal ini jelas lebih produktif daripada sekedar saling memaksakan figur yang justru bisa dinilai para konstituen sebagai keterbelahan koalisi. Lebih baik menumbuhkan suasana saling percaya di internal koalisi masing-masing percaya atas strategi kemenangan yang telah disusun percaya pada kerja politik untuk mendongkrak kepercayaan rakyat yang lebih besar lagi. Saya Leonan Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda dan terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.